So this looks like there's no light passing through, but actually if you like cover it up, there's actually light that passes through your skin. Celestine Wanardi menjelaskan proyek sainsnya, yakni sensor untuk mengukur glukosa darah tanpa ambil darah. Remaja 16 tahun asal Jakarta ini adalah salah satu finalis Google Science Fair 2019. Before the current prototype I sent into Google Science Fair, actually I had one that failed. So yeah, so I think the hardest part really is getting really attached to research, continuing that on, and then realizing it's not exactly science fair material, and then you have to let that go completely and scrap that. So really like, I think the hardest part was just dealing with failure. Alat mendeteksi diabetes tanpa darah yang diciptakan Celestine menggunakan panas cahaya yang dipaparkan pada kulit untuk mengukur kadar glukosa. Menurut Celestine, glukometernya jauh lebih terjangkau, seharga 63 dolar dibandingkan glukometer pada umumnya di pasaran seharga seribu dolar. I was reading an article by the World Health Organization 2016 on diabetes in Indonesia, and I actually realized because of that article that Indonesia doesn't really have all that many facilities in trying to tackle the issue of diabetes, which 10 million Indonesians currently have. Around 70% of Indonesian cases are undiagnosed, so really this question, this project is really just me giving back to my community and my country as much as I can. Siswa British School Jakarta ini memenangkan penghargaan Virgin Galactic Pioneer Award, Menyisihkan 22 finalis dari 14 negara untuk inovasi solusi di bidang kesehatan, lingkungan, dan kesinambungan. Selain memenangkan hadiah 15 ribu dolar, sekitar 215 juta rupiah yang rencananya akan digunakan untuk kuliah, Celestine juga berkesempatan mendapatkan program mentorship selama setahun bersama Dr. Tara Castleberry, ahli bedah aviasi pada Virgin Galactic. Google Science Fair ini sangat membuka mata untuk saya, saya bisa menemukan orang dari luar negeri dan bisa berbicara dengan orang yang menyukai hal-hal yang sama dengan saya, misalnya sains dan matematika. Setelah Google Science Fair ini, saya ingin melanjutkan proyek saya dan membuat proyek saya lebih akurat. Panitia Google Science Fair berharap semua inovator remaja ini akan meneruskan semangat eksplorasi mereka. Selain penghargaan Virgin Galactic Pioneer Award bersama sejumlah perusahaan, seperti Lego dan National Geographic, Google Science Fair juga menganugerahkan lima penghargaan lainnya, termasuk grand prize 50 ribu dolar yang diraih Fion Ferreira asal Irlandia, yang menemukan larutan ferrofluid untuk membersihkan plastik mikro yang mencemari air. Dari Mountain View, California, VOA Terima kasih telah menonton!